selamat pagi bunya apa kabar boleh silahkan walaupun saya bukan ahli saya akan mencoba untuk jawab deh bunya ya kita atau 2019 merekrut calon pegawai negeri sipil nanti statusnya memang dari 135 yang akan kita rekrut 70 diantaranya adalah untuk jabatan fungsional diplomat jadi nantinya mereka memang akan akan bertugas di seluruh perwakilan kita di luar negeri bunya berbeda karena dalam arti CPS itu adalah calon pegawai setempat jadi mereka adalah apa statusnya bukan sebagai VNS tapi mereka adalah untuk pakai kontrak yang rekrutmennya dilakukan rata-rata dua kali dalam satu tahun dan jumlahnya disesuaikan dan kriterianya pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari perwakilan kita Apakah dia nantinya akan bertugas untuk fungsi administrasi Apakah akan di pensosbud Apakah akan mendukung aspek administrasi keuangan itu punya ya tapi sifatnya kontrak serta bisa sampaikan untuk PNS atau CPS nih CPNS baik CPNS yang sedang kita proses yang sedang kita lakukan sekarang adalah rekrutmen dari tahun 2019 yang proses seleksi kompetensi dasarnya yaitu tes nasional oleh BKN dan semestinya tahapan selanjutnya adalah seleksi kompetensi bidang dimana kita masuk ke kemluannya itu semestinya dimulai di bulan Februari karena kita sama-sama tahu kita ada pandemik bencana non-alam jadi proses selanjutannya yaitu SKB itu baru dimulai di bulan September ini Bunia jadi ini adalah proses yang tertunda karena adanya apa pandemi COVID-19 Hai setelah ini akan langsung akan menjadi PNS pemerintah luar kita ada tahapan Bunia jadi kalau misalnya kita merekrut 70 orang yang akan kita ambil dari SKB ini adalah tiga kali n yaitu tiga kali formasi berarti tiga kali 70 berarti yang akan lulus adalah 210 CPNS dan itu adalah tahapan ada-ada enam tahapan di seleksi kompetensi bidang yang pertama adalah tentunya eh tes cat dan penulisan EC mengenai kekemluan kemudian yang selanjutnya adalah tes bahasa karena kita juga mengambil beberapa bidang bahasa selain Inggris ada Perancis Jerman dan seterusnya setelah itu kita masuk ke psikotest psikotest itu bisa wawancara juga bisa MMPI nya kemudian selanjutnya adalah tes kesehatan tes kesehatan itu apa kesehatan fisik dan juga yang terakhir adalah wawancara wawancara itu di akhir di akhir proses dan kita harapkan semua tahapan di SKB ini akan selesai kira-kira di bulan Oktober akhir atau di awal November punya jadi setelah itu pertanyaannya adalah kemudian kita masuk ke laksar pelatihan dasar sebelum sebagai CPNS kemudian baru masuk ke Sekdilu itu punya baik sebetulnya buat teman-teman kalau menurut saya pribadi persaingan yang the real battle sebetulnya ada di tahap pertama yaitu seleksi kompetensi dasar karena ini adalah sifatnya nasional tesnya pun berupa cat atau computer assisted kemudian hasilnya pun real time begitu Mbak Nia misalnya ikut tes kemudian mencet tombol selesai dan langsung nilainya akan keluar itulah tahapan yang paling sulit sebetulnya masuk di SKB sebetulnya kita persaingan juga sulit tapi ini rasionya adalah persaingannya satu banding tiga karena tadi kan saya sebutkan formasi yang akan lulus di sini adalah tiga kali n kemudian akan masuk di wawancara nah bagi kami yang sangat challenging adalah di situasi kofit ini dimana tadinya seluruh rangkaian tes yang semestinya dilakukan di Jakarta SKB nih ya Mbak Nia ya sekarang karena ada arahan tidak boleh melakukan pergerakan lintas provinsi maka semua kita lakukan melalui daring nah permasalahannya bukan masalah sebetulnya yang harus kita pikirkan bersama adalah pada tahap akhir wawancara itu kita mengharapkan dapat dilakukan secara tatap muka nah itu yang harus kita carikan solusinya sehingga kita bisa meng-capture bukan hanya kemampuan secara tertulis atau wawancara tapi kita juga ingin melihat langsung dari calon CPNS calon PNS Kementerian Luar Negeri itu punya kalau menurut kami dunia teman-teman sekarang ini kualitasnya mungkin jauh lebih bagus dengan fasilitas yang ada semua saran kami ikuti semua perkembangan internasional karena bagaimanapun juga seleksi kompetensi bidang di Kemlu itu nanti yang akan kita gali adalah masalah internasional tentunya dikaitkan dengan kepentingan perkembangan nasional kita contoh nih kalau sekarang yang sedang marak nih kan mengenai penanganan COVID-19 kita akan juga ada namanya health diplomacy segala macam bagaimana kita mengedebankan selain menjaga diplomasi ekonomi kita juga harus mempertimbangkan aspek lain yaitu mengenai kesehatan jadi saran kami yaitu sekali lagi ikuti perkembangan internasional dan juga dilihat dari kepentingan atau dari sudut pandang Indonesia harus ragi-ragin banyak orang yang lihat ini dok Pak? kayaknya iya deh nah ini pertanyaan yang paling banyak ditanyai sama teman-teman kita nih Pak kapan yang belum akan dibuka? baik kalau saya menjawab ini berdasarkan aturan saja jadi untuk tahun 2020 ini dipastikan tidak akan ada rekrutmen untuk tahun 2020 karena kalau kita lihat tahapannya untuk rekrutmen 2019 akan selesai kemungkinan di awal 2021 nah di tahun 2021 saya sulit untuk menjawab tetapi kita sudah diminta untuk memindahkan kebutuhan PNS kita tahun 2020 ke tahun 2021 oleh Kemenpan jadi dengan demikian sekali lagi saya nggak bisa menjawab yang bisa saya jawab adalah tahun 2020 yang pasti tidak ada untuk rekrutmen tapi yang tahun 2021 kemungkinan bisa saja iya bisa juga mungkin tidak karena sekali lagi nih situasinya sangat tergantung dari ya kita sama-sama tahulah iya Pak jadi sahabat Kemlu mohon doanya juga ya semoga TPNS Kemlu ada lagi 2021 Pak terima kasih banyak sama-sama Bunia semoga TPNS Kemlu terima kasih salam buat sahabat Kemlu semua salam sehat jangan bandel-bandel nih sahabat Kemlu karena situasi sekarang sedang ya kita sama-sama tahulah sedang seperti ini jadi sekali lagi salam sehat semua dan sekali lagi jaga distancing terima kasih selamat menikmati